TNI memiliki kemampuan dalam berbagai operasi yang diakui dunia internasional. Kemampuan TNI diraih dari hasil latihan yang keras dan ditunjang dengan berbagai persenjataan yang super canggih. Pasukan elit TNI sering dilibatkan dalam berbagai operasi mulai dari operasi penangkapan teroris sampai operasi penyelamatan sandera. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah pasukan elit milik TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat pengintaian, dan anti-teror. Kemampuan Kopassus tidak bisa dipandang sebelah mata. Kopassus berhasil dalam operasi pembebasan sandera. Salah satunya dibanti Papua akhir tahun 2017 yang lalu. Jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari Kampung Kimbeli sebanyak 104 laki-laki. 32 perempuan dan 14 anak-anak serta dari Kampung Longsoran sebanyak 153 laki-laki. Satu di antaranya orang asli Papua, 31 perempuan dan 10 anak-anak. Batalion 751 Rider memiliki tugas operasi yang bersifat khusus yaitu, teknik drihil kontak, infiltrasi atau penyusupan, eksfiltrasi, mobut, ralasuntai, raid baswan, raid penghancuran. Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Pada tanggal 7 Juni tahun 2014, anggota TNI dari Batalion Infanteri Unif 751 Birajaya Sakti Kodam 17 Cenderawasi yang bertugas di Distrik Tinggi Nambut. Kabupaten Puncak Jaya berhasil menembak mati komandan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kontakt tembak tersebut terjadi sekitar pukul 5 pagi, di mana pada saat kejadian prajurit TNI sedang berpatroli di wilayah sekitar Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Batalion 751 Rider bersama Kopassus juga melakukan operasi pembebasan Sandra di Camp Kimbeli, Tembagapura, Papua pada November tahun 2017 lalu. Pengintaian dan Pertempuran Taipur atau Peloton Intai Tempur Intai Tempur adalah pasukan berkualifikasi Intelijen Tempur Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Pembinaan satuan berada di Batalion Intelijen, Kostrat dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrat. Totaipur Kostrat dilatih khusus dengan keterampilan-keterampilan tempur serta persenjataan dan perlengkapan khusus, seperti alat selam tempur close circuit, kendaraan bawah air dan berbagai jenis senjata canggih lainnya, guna melaksanakan operasi tempur dengan hasil yang optimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!